Pemirsa Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Hamzah Has, hingga kini masih dirawat di RSPAD Jakarta. Selama dirawat, kondisi kesehatan Hamzah Has menunjukkan perkembangan yang baik. Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzah Has, dirawat intensif di RSPAD Jakarta. Sejumlah pejabat mengunjungi Hamzah Has di rumah sakit pada selasa siang, diantaranya anggota DPR RI Komisi 7, Abraham Unggana. Meski dirawat di ruang high-intensity care unit, kondisi Hamzah Has mulai membaik. Jadi kalau saya lihat dari alat kesehatannya, cukup menyenangkan gitu. Artinya tensi darahnya 110, normal, bawahnya 90. Insya Allah lah ya, gulanya juga stabil kok. Kalau informasi mau dipindahkan ke kamar hari ini ya? Hari ini. Hamzah Has menjabat sebagai Wakil Presiden RI pada periode 2001 hingga 2004. Dalam Kabinet Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid, Hamzah Has menjabat Menko bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk periode tahun 1998 hingga tahun 2007. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.